Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan kepada kami Tuhan Yesus, setelah ini memulai ibadah kami Tuhan yang berkati ibadah kami Awal, pertanahan, hingga akhir ibadah kami Yang selalu disusun kami Tuhan Yesus, anaknya yang bersungguh Kami mendatang melalui ibadah kami Haleluya, amin Tema kita hari ini Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Yang diambil dari Yairnya 1 ayat 5-8 Begini berbandungan Sebelum aku membentuk kau dalam peranggungi bumu Aku telah mengenal kau Dan sebelum kau keluar dari kandungan Aku telah mengeluhkan kau Aku telah menetapkan kau menjadi nari bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ayu buat Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi aku tidak terkirpan kepada aku Jangan katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau putus Haruslah aku pergi Dan apapun yang diberitakan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyatai kau Untuk melepaskan kau Beruntungan dengan Tuhan Sya Allah Menjual-jual Menjual-jual Tentang Rina Tiba-tiba Tentang Rina Aku Boyan Dekat Mungkin Yang enak Nanti Bapakku Keluarga Saudaraku Pantamanku Sampai merasakan Bahagia Atas Mampiraku Sampai hari ini Mereka pun masih merasakan Kebahagiaan Aku Begitupun Dengan saya Saya masih merasakan Kebahagiaan Aku Tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi dekat yang diambil dalam Y1 E5 sampai Lata. Dinyatakan di dalam pusat kecebarga, Y1 E5 mengatakan, Sebelum aku menutup engkau dalam rahim dunia, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau membuat daerah dunia, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi mengenal engkau. Sungguh luar biasa karena Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Seperti Tuhan sudah mengenal kita, jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita. Yerenia 6 juga mengatakan, Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, setungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Mengatakan bahwa usia muda bukan satu halangan yang berbicara untuk mengatakan kemuliaan Tuhan. Namun satu istimewaan berbicara, Dan dalam kemuliaan Tuhan, Dan dalam kemuliaan Tuhan, Iba sebutin patah yang kemuliaan terdapat. Jangan seorang pun kau rendah kata, kau masih muda. Tetap, Jadilah keladaan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tiga makutmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Maka, kita selalu orang percaya, jangan tahu sebuah kemuliaan baik, karena Tuhan percaya seluruh kita dilatihkan. Tuhan sudah mempersiapkan kemuliaan baik untuk kita. Yaitu-yaitu mengatakan, Tetapi Tuhan berkirman kepadaku, Jangan katakan saat ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang mau beruntut, haruslah kau pergi. Dan apapun yang diperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ngatakan saat kemuliaan Tuhan, mengatakan kita harus pergi. Dan apapun yang diperintahkan kepada kita, kita harus sampai kepadamu, pada mereka. Ayat 8 yang tak kata, Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyatai kau. Untuk melepaskan kau, beri dia diri dengan Tuhan. Mari pelajar, Cara sebestinya kita menggunakan hidup yang diberikan Tuhan. Dengan diri-diri akannya, meskipun kita masih muda. Salah satu hal yang perlu ditanamkan, ketika kita diwujud di dunia, Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan menghasilkan orang lain. Mari kita menghasilkan orang lain, Berhentikan diri kepada Tuhan, Dan melayani Tuhan. Demikian diri kepada Tuhan, pada hari ini, Tuhan Yesus, Berkati kami, supaya dia dapat raksanakan apa yang kami dengar, Kepada beban adini. Tuhan Yesus, ini adalah doa anaknya yang sempurna, Kami panjangnya melalui berkati Yesus Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Becuali, amin. Bersambung. 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 Bersambung.